Ketemuan Partai Golkar, Abu Rizal Bakri siap mendukung pemerintahan baru meski berada di luar pemerintahan. Icah mengatakan Partai Golkar siap membantu Kabinet Kerja Jokowi Yusuf Kala. Meski tak masuk dalam jajaran pemerintahan, Golkar siap membantu. Icah menyampaikan kondisi politik Indonesia yang harus tetap stabil, terutama dalam pemerintahan baru. Oleh karena itu, sebagai partai tertua, ia dengan lapang dada akan mendukung kinerja Kabinet Kerja Jokowi JK. Icah mengatakan bahwa Golkar akan mengingatkan dan bersikap kritis, serta menyiapkan solusi alternatif agar sikap kritis itu tidak sekedar menjadi ungkapan perbedaan. Golkar juga akan senantiasa memberikan kontribusi positif bagi pemerintahan demi mewujudkan mimpi Indonesia sebagai negeri maju dan besar. Saya turut merasa senang bahwa nama Kabinet Baru ini adalah Kabinet Kerja. Sebab maknanya tidak jauh berbeda dengan makna dari golongan karya. Kerja yang baik, dia akan menjadi sebuah karya dan karya yang positif pasti akan didukung sepenuhnya oleh partai golongan karya. Oleh karena itu, walaupun kader-kader Partai Golkar tidak berada dalam Kabinet Kerja, tetapi menjadi wakil presiden Republik Indonesia, namun karena semangatnya sama dan tekadnya juga pasti sama untuk membangun Indonesia, maka Partai Golkar akan selalu mengulurkan tangan serta manakala dibutuhkan akan siap untuk menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai kemasalahan yang ada.